Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT memberikan ni'mat yang sangat luas, sangat besar kepada kita Yang dari sekian ni'mat itu, mohon maaf Kadang-kadang kita merasa tidak diberi Saya ulang Karena sekian banyak yang diberikan Kita tidak sadar dengan pemberian ini Seakan-akan merasa tidak diberi Contoh Bapak-Ibu bernafas menghilangkan Yang menyebabkan siapa? Allah Jadi sebetulnya setiap hari kita sedang mendapatkan pemberian Allah SWT Cuma merasa-rasa kita pun tidak diberi Karena saking banyaknya, tiap hari didapatkan Nanti terasanya setelah nafas boleh sesam Butuh oksigen Boleh beli ke rumah sakit Itu ternyata mahal ya Jadi sesuatu yang terus didapatkan Yang rutin diperoleh Saking rutinnya, saking banyaknya Memunculkan satu rasa bahwa ini sesuatu yang biasa didapatkan Padahal pemberian Padahal pemberian Tapi umumnya Bila ada sesuatu yang khusus langsung dirasakan Wujudnya ada Tidak setiap waktu didapati Maka baru manusia menilainya sebagai pemberian Ya Masya Allah Tiba-tiba ada orang yang kirim mobil Terima kasih Allah Alhamdulillah Lupa Bahwa oksigen tiap hari dikirimkan Ya Satu ketika ada orang menghantarkan Makanan Alhamdulillah Terima kasih Allah Memang belum makan Selama satu hari ini Lupa Bahwa miripnya diberikan kesehatan oleh Allah Setiap waktu Karena itulah Allah ajarkan kalimat Alhamdulillah Asyukru Seakan akan memberikan kesan Kalau ingin bersyukur kepada Allah Jangan saat senang dapat sesuatu saja Setiap waktu kita syukuri Setiap waktu Alhamdulillah kita telah memberikan kesehatan Alhamdulillah 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 Bunyikan ketenangan Masya Allah Tenang itu lebih daripada segala ini Tenang Coba lihat Pilih mana Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Miskin tapi tenang Kalau bisa kaya tapi tenang Kenapa miskin tapi tenang Untuk pilih mana Sehat tapi gelisah Atau sakit tapi tenang Kalau itu tidak ada pilihan ketiga itu Tidak mudah ya Tidak mudah Ini ketenangan itu rizki Kenyamanan itu rizki Ini ada sekian banyak pembelian Allah Yang karena saking banyak Kita tidak bisa lihat Karena itu Quran mengajarkan Al Kita mesti total Jangan saat dapat sesuatu Baru memuji Akraman Duh manusia itu Kalau sedang Allah muliakan Dilanjarkan rizkinya Diberikan kenikmatannya Dia mengatakan Allah begitu memuliakan saya Alhamdulillah Itu indahnya Kata Quran Manusia Jika kami tambahkan padanya Rizki mereka Kami berikan Mereka mengatakan Allah memuliakan Tapi jika saya cukupkan rizkinya Masya Allah Tambah lawannya apa Tambah lawannya Kurang Kalau Quran itu Seorang manusia Seperti tuduhan Sementara orang Mengatakan Quran Buatan Nabi Tentu pola pikir manusia Akan masuk disitu Tambah lawannya kurang Maka ayatnya akan berubah Maka jika Allah mengujinya Dan mengulangi rizkinya Tambah lawannya Kurang Tapi lihat Karena Quran itu firman Allah Bukan rekayasa manusia Maka bahasa ketuhanan berlaku disitu Fakadar Maka Allah cukupkan rizkinya Jadi ternyata Allah Tidak pernah mengulangi rizkinya Tidak pernah Yang ada itu cukup Cukup Baik Antum ibu kerja Mula 10 juta Ibu kerja Mula 10 juta Pertama Kuantar pertama Misalnya dapat keuntungan Jadi yang didapatkan 20 juta Untung lebih Berapa untung ini 10 juta Terus bertahan selama setahun 20 juta 20 juta Kemudian bulan berikutnya Dapat 15 juta Berkurang bertambah Bahasa manusia selalu berkurang Padahal modalnya cuma 10 juta Oh kita ada pengurangan Masih nambah itu 10 juta Masih untung 5 juta Dianggap kurang juga Yang paling hebat Kadang-kadang Allah cukupkan Sudah hari ini kamu tidak untung Cukup 10 juta saja Bukan mengurangi Karena menurut Allah yang Itu belum kamu pakai Kalau kamu nanti dapatkan tambah Tambah sibuk Capek difikirkan Capek dirinci Capek dihitung Yang lain jadi berkurang Amal-amal kebaikan Karena sibuk dengan dunia Akhirnya amal-amal yang baik Jadi berkurang Maka kata Allah Kami cukupkan rizki ini Untuk menggunakan dulu Kepentingan ibadah Supaya tidak banyak hisam Tidak banyak kesulitan Di dunia Masya Allah Tidak punya satu mobil Dengan punya tiga mobil Lebih cekreman merawatnya Terus kenapa Pengen banyak-banyak Ini yang paling aneh Yang paling aneh Kalau dititipkan itu Enaknya menerima sedikit Atau banyak Dititipkan itu Enaknya menerima sedikit Tidak banyak Sedikit Ada manusia paling aneh Sangat suka Dititipkan yang banyak-banyak Saya punya rumah Dititipkan satu mobil Ibu punya rumah Bapak dititipkan satu mobil Bisa tidak? Boleh Dua mobil Tiga mobil Sepuluh mobil Tetangga ditip Mau gak? Kenapa? Tapi ada orang aneh Allah titipkan sedikit Supaya mudahnya Minta banyak Allah titipkan Bisa titipkan sepeda Sudah dikasih sepeda Allah titipkan Minta apa? Minta motor Allah kasih motor Titipkan motor Minta mobil Ini semakin sulit Hidupnya jadi bertambah Luas pemikirannya Di akhirnya Sisa menjadi banyak Ini orang cerdas Itu kata bahasa Quran Dia Ketika Allah sudah menitipkan rizki Jangan dulu fikirkan yang lain Lihat dulu Yang sudah diberikan ini Sudah digunakan dengan baik atau belum? Ya Dipakai untuk kepentingan ibadah atau belum? Kalau sudah digunakan Maka Perhatikan Alhamdulillah Alhamdulillah Baik saat diberi atau tidak Ini yang paling indah InsyaAllah Ini yang paling indah Kalau seseorang sudah merasa kebutuhannya Digunakan untuk kepentingan Allah SWT Satu dia tidak merasa memiliki Tapi sebagai titipan saja Kemudian dia bersyukur dengan tawadu Maka hidupnya lebih ringan Jadi kalau Allah ingin ambil kapanpun Dia tenang saja Tenang Oke Sendal Satu kali Tiba-tiba ke masjid Sendalnya hilang Bisa Dia tahu tugasnya Cuma ikhtiar mencari dulu saja Dia cari Sudah tidak ketemu Sudah Sendal menik Allah Kapan Allah mau ngambil Silahkan Barangkali kalau diambil sama pencuri Jatah pencuri itu kan yang haram Pencuri itu Rizkinya yang haram Jadi tidak usah dipikirin Tugas kita itu mencari saja Kalau sudah tidak didapatkan Berarti ada sesuatu yang Allah ingin keluarkan Dalam diri kita Yang punya-punya Allah Sudah selesai Tugas kita mencari sudah selesai Maka saat itu nanti muncul dalam diri kita Kita akan lihat Selanjutnya nanti Apa yang kita dapatkan Tapi ikhtiar Mesti dilakukan dulu ya Kalau ibu misalnya Semua serba Kerana Allah Ya semuanya Repot Menti kehidupan Parukir 5 Sudah liste koma Impan mobil Mobil hilang Semua karena Allah Dan sudah punya Allah Gak apa-apa Sabar Enak pencuri itu Besok bawa motor hilang lagi Besok bawa yang lain hilang lagi Itu repot ya Terima kasih